Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue janda Entah dari mana ide nama ini, tapi ini disebut dengan kue janda kas bugis Atau biasa disebut dengan bepa kalimbu Nah ini untuk cara membuatnya sangat mudah dan ini terbuat dari bahan-bahan sederhana Untuk cara pembuatannya dan bahan-bahan apa saja yang digunakan Pastikan nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa tulis komentarnya juga di bawah video ini Untuk nama kue ini di daerah kalian apa ya Saya tunggu ya komentarnya di bawah video Bahan pertama sediakan 1 kg singkong boleh lebih boleh juga kurang Sesuaikan dengan stok yang ada Kemudian dikupas lalu dibersihkan Setelah itu diparut, boleh parut manual, boleh juga parut menggunakan mesin atau alat lainnya Setelah jadi seperti ini, berikan garam sebanyak 1 sendok teh Selanjutnya tambahkan gula pasir sebanyak 7 sendok makan Lalu kemudian diadon atau diuleni Menggunakan tangan yang mana tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu Diuleni sampai semua bahan tercampur menjadi satu Dan dirasa untuk gula pasirnya juga sudah hancur atau halus Berikutnya bagi 2 adonan menjadi 2 Karena ini saya akan memberi warna Satunya warna rose Dan satunya lagi warna ungu Jadi untuk adonannya saya bagi menjadi 2 Untuk pilihan warnanya bisa disesuaikan dengan selera Biasanya orang identik menggunakan warna hijau dan juga warna merah Namun kali ini saya menggunakan warna ungu dan juga warna merah rose Setelah warnanya sudah tercampur dengan merata Selanjutnya kita akan membentuk adonan Kalau punya timbangan di rumah boleh ditimbang agar besarnya bisa sama rata Namun jika tidak punya timbangan Boleh menggunakan takaran sendok-sendok nasi Lalu kemudian dibentuk bulat seperti ini Dan di tengahnya diberi dengan isian pisang kepo Atau pisang raja juga boleh Pisang mahuli juga boleh Sesuaikan aja dengan stok pisang yang ada di rumah Dibentuk bulat-bulat seperti ini Agak lonjong sedikit Lalu kemudian ditata di atas panci Yang mana sebelumnya sudah diisi dengan air Kemudian lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Berikut untuk cara pemotongan pisangnya Jadi dalam 1 pisang dibagi menjadi 4 Yaitu dibelah 2 terlebih dahulu Kemudian dipotong menjadi 2 Selanjutnya dikukus di atas api sedang Selama kurang lebih 30 menit Atau tips cara untuk mengetahui Apakah ini sudah masak atau belum Caranya diusap-usap bagian atasnya Jika sudah dirasa tidak lengket Artinya sudah masak Selanjutnya sediakan kelapa parut Sebanyak 3 sendok nasi Atau ini setara dengan Sepertiga buah ya Satu buah kelapa Kemudian pilihlah kelapa yang setengah tua Lalu dikupas kulitnya terlebih dahulu Dikerik lalu diparut seperti ini Nah kalau mau awet Atau mau dibiarkan berhari-hari Saya sarankan kelapanya dikukus terlebih dahulu Tapi kalau dirasa mau dimakan pada hari itu juga Boleh langsung digunakan seperti ini Kelapanya gak usah dikukus juga tidak masalah Selanjutnya Selagi masih hangat Untuk kue janda tadi Campur ke dalam parutan kelapa Lalu kemudian diaduk-aduk Seperti di video ini Nah seperti ini Untuk hasilnya setelah dibaluri dengan kelapa parut Selanjutnya Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Paduan warna rose dan juga ungu Serta kelapa parutnya yang berwarna putih Ini warnanya kelihatan sangat cantik Atau menggoda Nah mungkin itulah sebabnya Dinamakan dengan kue janda Koreksi ya kalau salah Nah selanjutnya Ini untuk bagian dalamnya Kita lihat Untuk pisangnya bisa matang dengan sempurna Kalau mau dijual Tinggal diisi ke dalam mica transparan Dan siap untuk dipasarkan Untuk rasanya Ini kenyal-kenyal Bagian singkonya Kenyal-kenyal Dan untuk pisangnya juga terasa manis Nah apalagi Kalau menggunakan pisang rajah Lebih manis lagi Berikut adalah tipsnya Ini tipsnya bagi anda yang mau membuat kue janda Dalam jumlah yang cukup banyak Dan otomatis bisa bermalam Sampai 2 atau 3 hari gitu ya Nah tipsnya Agar untuk teksturnya itu tidak keras Maka sebelum dicampur Untuk singkonya Setelah diparut seperti ini Sebelum dicampur apa-apa Seperti garam dan gula Maka terlebih dahulu Ditambahkan air hangat Air hangat Kalau untuk 1 kg singkong Seperti ini Tambahkan air hangat Sebanyak 1 gelas Lalu kemudian Ditambahkan ke dalamnya 1 gelas ini kurang lebih 150 ml ya 150 ml sampai dengan 200 ml Ditambahkan Lalu diaduk-aduk Menggunakan tangan Seperti tadi Atau dicampur rata Terlebih dahulu Setelah itu Barulah kemudian Ditambahkan bahan-bahan lainnya Seperti tadi Yaitu gula Dan juga garam Tapi Kalau bikinnya hanya sedikit Dan juga Dirasa Akan habis Pada hari itu juga Sama seperti saya tadi Untuk 1 kg singkong Itu bisa habis Dalam sehari Maka Tidak dikasih Air hangat Juga tidak masalah Karena sebenarnya Kalau menurut saya Rasanya berbeda Apabila Dikasih air hangat Dan juga tidak Menurut saya pribadi Lebih enak Kalau tidak Diberi air hangat Baiklah Itu saja Selamat mencoba di rumah Dan terima kasih banyak Sudah menonton Video ini sampai habis Jangan lupa tulis komentarnya Di bawah video ini Dan dukung channel ini Dengan cara klik like Dan share Ke seluruh social media Teman-teman Serta Klik subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video saya selanjutnya Atau di resep-resep berikutnya Oke sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Atau di resep berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton